3 Naga S.A.K.T. Ijilid 31 Berbagai macam agama memenuhi dunia ini, dipeluk oleh manusia. Semenjak ribuan lahun yang lalu manusia sudah mengenal agama, dan di zaman ini kiranya tidak ada orang yang tidak memeluk sesuatu agama, kepercayaan, atau aliran tertentu. Akan tetapi mengapa dunia masih begini kalut, mengapa perang masih selalu meraja lelah dan berkobar, mengapa cinta kasih antar manusia masih jauh dari kenyataan hidup sehari-hari, mengapa kebencian, pertentangan, permusuhan masih selalu memenuhi kehidupan kita ini. Kalau kita mau membuka matem melihat keadaan seperti apa adanya, kalau kita mau mengenal diri sendiri, maka akan nampaklah nyata bahwa semua itu adalah karena semua agama, kepercayaan dan aliran atau isma apapun juga hanya menjadi semacam tempat pelarian saja bagi kita. Kita ini mau enaknya saja, hanya mau memperoleh hiburan, jaminan, kepuasan kesenangan, dari agama-agama, kepercayaan, aliran yang kita anut. Kita mau enaknya saja, tanpa menghayati isinya atau intinya. Kita tidak memperoleh apinya, hanya mengejar abu dan asapnya saja. Orang yang betul-betul beragama, bukan hanya mengaku beragama, tidak akan mengenal kebencian, tidak akan mengenal permusuhan sayang, kita ini hanya pandai mengaku saja bahwa kita beragama, padahal agama tidak mungkin terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Agama dalam arti yang sebenarnya adalah hidup benar, hidup bajik, hidup bersih. Dan ini baru menjadi kenyataan kalau batin kita penuh dengan sinar cinta kasih. Tanpa adanya sinar cinta kasih dalam batin, maka semua yang kita lakukan adalah pura-pura dan palsu belaka. Tidakkah kita dapat melihat kenyataan semua ini kalau kita membuka mata? Suasana di kota Raja Amat menyeramkan. Kesenian hanya kadang-kadang dipecahkan oleh suara ketawa prajurit-prajurit Tibet atau hitam atau antek-anteknya yang mabok dan berjalan sempoyongan di tengah jalan bergandeng tangan, bernyanyi dengan suara parau. Ada pula lapat-lapat terdengar jerit-jerit tertahan suara wanita ketakutan. Perkosaan masih terjadi di mana saja, baik di tepi-tepi jalan, di dalam ruang rumah penduduk sampai ke dalam istana. Di antara wanita yang menangis terisak-isak di waktu malam itu termasuk pula siang buwe. Akan tetapi tangisnya itu telah terjadi dua hari yang lalu, dan kini dia hanya tinggal rebah terlentang dengan sepasang netu sayu, seperti tak bersemangat lagi, rebah di samping tubuh seorang pria yang tergolek di sampingnya, yang lengan kirinya masih memeluk pinggangnya, tubuh Anhun Kiong yang telah menjadi suaminya tanpa pernikahan. Dia menerima nasib, air matanya telah kering, namun bayangan wajah Sian Lung tak pernah lenyap dari depan matanya, baik di waktu dia terpaksa harus melayani Anhun Kiong maupun selagi dia rebah tak dapat belas itu, walaupun dia mengalami keletihan lahir batin. Tiga sosok bayangan hitam berkelebat di atas wuungan rumah-rumah di kota raja. Mereka itu berloncatan yang luar biasa, cepat namun tetap waspada dan hati-hati. Kaki tiga orang ini sama sekali tidak pernah menimbulkan suara, mengerahkan ginkar mereka dan berloncatan dari atap ke atap. Mereka adalah Tan Sian Lun, Gan Ailing, dan Choa Gin. San, Tan Sian Lun berjalan di depan sebagai penunjuk jalan karena pemuda yang telah menjadi seorang perwira di kota raja ini mengenal jalan. Seperti telah diceritakan di bagian depan, tiga orang muda ini saling berjumpa dan bersama-sama mereka pergi mengunjungi keluarga Yap Ye Uteg yang tinggal di Ankhian. Di Ankhian inilah mereka mendengar tentang penyerbuan pasukan Tibet yang menduduki kota raja. Mendengar ini tiga orang muda yang sakti itu lalu pergi ke kota raja dan sebelum memasuki kota raja, dengan kaget Sian Lun mendengar bahwa berhasilnya pasukan Tibet itu menduduki kota raja adalah atas pengkhianatan Tio Taikam dan para pembantunya yang kabarnya adalah orang-orang yang berilmu tinggi. Tentu saja Sian Lun menjadi marah sekali kepada musuh besar yang telah mengakibatkan tuasnya ayah bundanya bahkan seluruh keluarga ibunya itu dan makin bencilah dia kepada pembesar itu. Tentu saja tiga orang muda yang gagah perkasa ini tidak hanya menuruti hati panas saja tidak secara ceroboh memasuki kota raja. Mereka lebih dulu menemui Panglima Onggi dan para panglima lain yang sudah meropersiapkan pasukan besar untuk menyerbu dan merebut kembali kota raja, bahkan mereka bertiga juga mengumpulkan semua Anggau Taim Yang Pai, Ling Ling minta kepada Kod Beng Tiam Chur dan Chin Beng Tiam Chur untuk membuktikan bahwa mereka adalah orang-orang yang masih setia kepada negara, dan juga untuk membersihkan nama mereka agar mereka membawa anak buah Im Yang Pai menyelunduk ke kota raja dan bersiap-siap membantu penyerbuan pasukan pemerintah itu. Setelah semua persiapan dilakukan dan pasukan-pasukan pemerintah bergerak dari empat penjuru menuju ke kota raja, barulah tiga orang pendekar muda itu mendahului mereka dan malam hari itu mereka menyelingap ke dalam kota raja. Mempergunakan ginkang mereka yang tinggi sehingga mereka dapat memasuki kota raja dengan mudah tanpa diketahui para penjaga Tibet dan hitam. Nampaklah mereka kini berkelebatan di atas wubungan rumah-rumah di kota raja, menuju ke gedung tempat tinggal Sian Lun pendekar muda ini menuju ke rumahnya, diikuti oleh dua orang temannya atau adik-adik seperguruannya di waktu kecil, dengan hati berdebar tegang. Hati pemuda perkasa ini diliputi penuh kekhawatirankan keselamatan Siang Bwe. Akan tetapi dia menaruh harapan bahwa Siang Bwe akan berada dalam keadaan aman. Bukankah dia dianggap sebagai pembantu Tio Taikam dan setelah ini Tio Taikam menguasai istana, tentu gedungnya tidak diganggu dan Siang Bwe yang oleh semua orang dianggap sebagai selirnya itu akan aman pula. Lega hati Sian Lun ketika dia dan dua orang muda lainnya itu tiba di atas gedungnya karena dari wubungan itu dia dapat melibat bahwa gedungnya masih terpelihara baik dan tidak nampak bekas-bekas kerusakan, tanda bahwa gedungnya memang tidak pernah mengalami gangguan. Bahkan di sekitar gedungnya itu dia melihat beberapa orang pengawal Tio Taikam sendiri melakukan penjagaan, betapapun juga, pemuda ini tidak berani sembarangan mengajak Ling Ling dan Ginsan masuk. Dia memberi isyarat kepada dua orang itu untuk tetap bersembunyi di atas wubungan karena dia hendak turun sendiri lebih dulu untuk memeriksa keadaan. Kemudian dia melayang turun melalui belakang gedung dan menyelingap masuk ke dalam gedung melalui pintu belakang yang kelihatan sunyi. Seorang pelayan wanita hampir menjerit kaget ketika melihat munculnya seorang laki-laki secara tiba-tiba seperti setan di depannya akan tetapi begitu dia mengenal wajah Sian Lun, dia cepat menjatuhkan diri berlutut dan menangis. Pelayan wanita itu adalah pelayan pribadi dari Sian Bwe dan amat mencintai gadis itu, juga wanita inilah satu-satunya pelayan yang tahu akan rahasia mereka. Chiang Kun, celaka, celaka, non Sian Bwe, dia sesenggukan. Sian Lun menangkap lengan pelayan itu dengan lembut SSSTT, jangan keras-keras, mari kita bicara di dalam saja bisiknya dan dia menarik pelayan itu memasuki kamar pelayan itu di bagian belakang. Sian Lun khawatir, kalau-kalau percakapan mereka terdengar oleh para penjaga, yaitu para pengawal Tio Taikam karena bagaimanapun juga dia masih merasa curiga kepada para pengawal ini, mengingat pengkhianatan Tio Taikam. Setelah berada di dalam kamar, pelayan itu berkata dengan suara bisik-bisik, sambil menahan banjirnya air mata, Sio Chia, telah dipaksa oleh Tio Taikam, dibawa ke istana dan diberikan kepada seorang pembesar hitam. Terkejutlah hati Sian Lun mendengar ini, dan jantungnya berdebar, mukanya terasa panas tanda bahwa dia marah sekali. Apa? Diberikan kepada orang hitam. Kenapa dia mau tanda seru pelayan kepercayaan Siang Bwe itu, seorang wanita yang usianya sudah 40 tihun, telah mendengar penuturan Siang Bwe sebelum nona itu pergi, maka kini tanpa ragu-ragu lagi dia berkata, Ciyang Kun, Sio Chia pergi karena terpaksa, karena Tio Taikam mengancam bahwa kalau dia tidak mau, maka Tio Taikam akan menangkap Ciyang Kun dan akan menyiksa Ciyang Kun sampai mati di depan Sio Chia. Itulah yang membuat Sio Chia tidak berdaya dan terpaksa menurut, demi keselamatan Ciyang Kun. Tadinya Sio Chia sudah mau membunuh diri saja, akan tetapi mengingat akan ancaman Tio Taikam, dia terpaksa menurut, wanita ini menangis lagi. Wajah Sian Lun berobah-robah, sebentar pucat sebentar merah, hatinya seperti ditusuk rasanya. Dia tahu betapa siang Bwe amat mencintanya, dan kini dia merasa amat terharu. Wanita itu telah membuktikan cintanya yang amat mendalam. Dengan care yang paling mengerikan, yaitu rela berkorban diri dan kehormatan demi keselamatannya kapan dia dibawa ke istana tanyanya, menahan marah. Sudah dua hari, Ciyang Kun. Aduh, kasihan sekali dia, harap Ciyang Kun suka menolongnya, dengan jalan apapun, pelayan itu berkata lirih sambil kerisak. Siapa nama orang hitam itu disebutnya An Si Chu, entah siapa namanya yang lengkap, akan tetapi kabarnya dia merupakan orang paling penting di istana sekarang, pemuka orang-orang hitam di sana. Hem, aku akan segera ke sana, tenangkan hatimu dan jangan menceritakan kepada siapapun juga tentang kedatanganku ini. Setelah berkata demikian, Sian Lun meloncat keluar dan terus melayang naik ke atas genteng. Dia melihat Gim San dan Ling Ling masih mendekam di atas wuungan, maka dia lalu memberi isyarat kepada dua orang itu untuk mengikutinya. Melihat betapa Sian Lun meloncat pergi tanpa mengeluarkan kata-kata dan dari sinar bulan dapat dilihat sepasang matanya bersinar tajam, Gim San dan Ling Ling merasa heran dan mereka itu hanya dapat cepat mengejar. Tiga bayangan orang ini kembali tampak berkelebatan di atas wuungan rumah-rumah di kota raja, dan Sian Lun membawa dua orang temannya itu menuju ke istana. Terkejutlah hati Gim San dan Ling Ling menuju bangunan istana yang dikelilingi tembok benteng yang kuat dan terjaga ketat oleh pasukan Tibet dan hitam itu. Mereka mendekam di tempat gelap, tak jauh dari pintu gebang, mengintai. Kesempatan ini pergunakan oleh Ling Ling untuk berbisik, Su Heng, mengapa engkau mengajak kami kes ini? Bukankah di depan itu istana Sian Lun mengangguk, sukar. Menjawab, dadanya bergelombang tanda bahwa pemuda tuh amat marah. Su Heng, apakah kita akan menyerbu istana Gim San juga berbisik dan memandang kepada Sian Lun dengan alis berkerut karena kalau memang itu yang dikehendaki Su Hengnya, maka amatlah berbahaya. Mana mungkin mereka bertiga saja menghadapi pasukan pengawal istana yang tentu amat banyak jumlahnya, di samping adanya banyak orang pandai di situ. Dia tidak percaya bahwa Su Hengnya akan demikian ceroboh. Akan tetapi Sian Lun mengangguk. Aku, aku harus menyelamatkan seorang dari sana. Tanda seru jawabannya demikian pasti dengan suara demikian kering sehingga Ling Ling dan Gim San saling pandang dan tidak berani bertanya lagi. Mari kalian ikut bersamaku. Akhirnya Sian Lun berbisik dan tanpa menanti jawaban pemuda ini sudah menyelinap di antara bayangan-bayangan gelap mencari-cari bagian tembok yang kiranya dapat dilewatinya untuk memasuki daerah istana. Untuk ini, mereka kembah berlompatan ke atas wuungan ruang-rumah yang berada di sekitar tembok koko likuat yang mengelilingi daerah istana itu. Tiba-tiba Ling Ling menyentuh lengan Sian Lun yang berlari di depannya. Pemuda ini berhenti, juga Gim San berhenti. Ling Ling berbisik. Dengar dua orang pemuda itu mencurahkan perhatian dan terdengar oleh mereka jerit tertahan seorang wanita, agak jauh di sebelah kanan. Sian Lun mengerutkan alisnya dan menggeleng kepala, lalu menudin ke arah istana. Jelas maksudnya untuk mencegah semuanya itu mencampuri urusan itu karena mereka ada pekerjaan di dalam istana. Akan tetapi Ling Ling berkata, kalau kalian tidak mau menolong, biarlah aku sendiri yang pergi menolong setelah berkata demikian, tanpa banyak cakap lagi dia lalu meloncat ke kanan, terus berloncatan ke arah wuungan rumah dari mana dia mendengar suara jerit tertahan seorang wanita tadi. Setelah dia berada di atas wuungan, jelas terdengar tangis seorang wanita yang diseling suara wanita itu mengeluh dan merintih, minta-minta ampun. Ling Ling cepat membuka genteng rumah dan apa yang nampak olehnya membuat darah ini mengatupkan gigi keras-keras dan mengepal kedua tinju tangannya. Di dalam ruangan di bawah genteng itu dia melihat pemandangan yang amat mengerikan. Mayat seorang laki-laki rebah miring di atas lantai dengan leher hampir putus dan melihat betapa darah masih mengalir dari leher itu, dapat diketahui bahwa pria itu belum lama dibunuh. Dan dekat mayat itu, di atas lantai, nampak seorang wanita muda, berusia kurang lebih 30 tahun, dengan wajah manis namun pucat dan matanya liar ketakutan, rambutnya yang hitam panjang itu terurai, pakaiannya robek-robek sehingga nampaklah sebagian besar dadanya dan pahanya, berlutut mendekap seorang anak berusia baru beberapa bulan dan melihat keadaan anak itu jelas bahwa anak itu pun telah menjadi mayat dan agaknya mati dipukul atau dibanting karena tidak ada lukanya. Lima orang laki-laki bangsa Ibet yang tinggi besar mengerumengi wanita itu, agaknya mereka ini gembira sekali melihat wanita itu meratap sambil mendekap anaknya yang telah mati, di dekat mayat suaminya. Wanita itu menangis terengah-engah. Tiba-tiba seorang Tibet yang berkumis panjang melingkar ke bawah, yang agaknya merupakan pemimpin dari teman-temannya, melangkah maju dan sekali renggup dia telah merampas mayat anak kecil itu dari dekapan ibunya dan melemparkannya ke sudut. Wanita itu menjerit, bangkit berdiri dan hendak mengejar anaknya, akan tetapi orang Tibet berkumis panjang dan bertubuh tinggi besar itu kembali menggerakkan tangannya dan menangkap undak wanita itu. Terdengar suara berberbet. Dan semua pakaian yang masih bersisa di tubuh itu terobek dan wanita itu menjadi telanjang sama sekali. Mereka berlima tertawa dan si kumis itu sudah memondong tubuh wanita ini dan melemparkannya ke atas depan yang berdiri di sudut. Akan tetapi pada saat itu nampak bayangan hijau berkelebat dan ling-ling sudah melayang turun ke dalam ruangan itu. Darah ini sekarang telah berganti pakaian dengan warna kesukaannya yaitu warna hijau muda, tidak lagi berpakaian serba putih seperti ketika dia masih membantu LM yang pai. Saking marahnya, begitu dia melayang turun, dengan ginkangnya yang memang luar biasa, ling-ling sudah menyambar ke arah orang Tibet yang hendak memperkosa wanita itu dan sekali tangannya bergerak, terdengar suara prak dan tubuh pria itu terjengkang dan tewas di saat itu juga dengan kepala retak. Empat orang temannya terkejut dan majulah mereka ketika melihat munculnya seorang darah cantik berpakaian hijau yang kini berdiri dengan matel bersinar-sinar penuh kemarahan memandang kepada mereka. Empat orang Tibet ini sudah mencabut senjata mereka masing-masing, yaitu sebatang golok yang besar dan tajam berkilauan. Namun ling-ling yang sudah marah sekali itu tidak memperdulikan hal ini, bahkan dia sudah melengking nyaring dan tubuhnya menyambar ke depan. Empat orang itu menyambutnya dengan bacokan golok masing-masing, akan tetapi tahu-tahu bayangan darah itu lenyap dan sebelum mereka dapat melihat kemana perginya darah itu, seorang di antara mereka memekik dan roboh tewas pula dengan kepala retak, dipukul dari samping oleh jari-jari tangan halus yang mengandung kekuatan dasyat itu. Pada saat itu, berkelebat dua bayangan lain dan Sian Lun bersama Gim San sudah berada di situ pula. Mereka tadi melihat dari atas dan ikut merasa marah sekali menyaksikan kekejian yang dilakukan oleh lima orang Tibet itu, maka mereka kini melayang turun setelah ling-ling merobohkan dua orang. Hampir berbareng tiga orang pendekar muda ini. Bergerak dan tiga orang Tibet itu sama sekali tidak memperoleh kesempatan untuk mengelak atau melawan karena gerakan tiga orang pendekar itu terlalu cepat bagi mereka sehingga mereka itu dalam segerakan saja sudah roboh dan tewas semua. Ayu ling-ling menjerit. Dua orang suhennya menengok dan mereka itu menarik napas panjang melihat betapa wanita yang telanjang bulat dan hampir diperkosa oleh lima orang Tibet itu kini pun sudah menggeletak di samping suaminya sambil mendekat anaknya dan sebatang golok menancap di dadanya. Kiranya wanita ini sudah putus asa dan nekat melihat suami dan anaknya tewas, maka dia mengambil sebatang golok milik seorang Tibet yang tewas, lalu dia membunuh diri selagi tiga orang pendekar itu menghadapi tiga orang Tibet tadi. Kini wanita itu rebah dengan darah bercucuran dan tewas seketika karena goloknya menembus jantung. Ling-ling yang meloncat dekat dan memeriksanya, melepaskan lagi wanita itu dan bangkit berdiri sambil mengepal tinju. Manusia-manusia biadap keparat. Dia menendang kepala seorang di antara lima mayat orang Tibet itu. Gin-san memeriksa seluruh rumah akan tetapi tidak ada orang lain di tempat itu kecuali mayat ayah ibu dan anak itu ditambah mayat lima orang Tibet. Kita bakar saja rumah ini katanya. Jangan kata Sian Lunhal itu akan menarik perhatian dan menghalangi kita masuk istana akan tetapi, Su Heng, memasuki istana amat berbahaya, dan kita sudah berjanji untuk membantu pasukan kerajaan menyerbu kota raja, Gin-san membantah. Mari, Sian Lun tidak banyak cakap lagi dan sudah meloncat keluar rumah itu. Terpaksa Ling-ling dan Gin-san. Setelah saling pandang dan pemuda ini mengangkat kedua pundaknya, cepat pula mengejar. Dengan menggunakan kepandaian mereka tiga orang muda perkasa itu akhirnya berhasil meloncati padar tembok yang mengelilingi daerah istana dan mereka menyelingap melalui bayangan-bayangan gelap. Sian Lun selalu menjadi penunjuk jalan, biarpun pemuda ini sendiri belum begitu hafal akan keadaan daerah istana. Sedikitnya dia pernah memasuki istana dan dapat mengira-ngira di mana letaknya tempat tinggal Tio Taikam. Karena pembesar inilah yang akan didatanginya. Dia sudah mengatur siasat ketika melakukan perjalanan tadi. Dia harus lebih dulu menangkap pembesar ini, menjadikannya sebadai Sandra untuk memaksa pembesar ini membebaskan Siang Buwe. Pada saat itu, Sian Lun sudah tidak memikirkan hal-hal lain lagi, bahkan sudah melupakan rencana penyerbuan pasukan kerajaan. Yang teringat olehnya hanyalah satu hal, yaitu menyelamatkan Siang Buwe. Kita tidak bisa menyalahkan Sian Lun dalam hal ini. Memang demikianlah kita manusia pada umumnya, selalu hanya memikirkan kepentingan diri sendiri belaka. Semua perbuatan kita dikendalikan oleh pikiran, dan pikiran ini mencintasi aku yang paling penting. Semua perbuatan seperti itu bersumber kepada aku atau kepada orang-orang atau benda-benda yang terikat dengan si aku. Maka yang terpenting adalah keluargaku, suku bangsa negaraku, agamaku, sahabatku dan selanjutnya lagi, pendeknya milikku. Jangan ganggu uangku, keluargaku, agamaku, akan tetapi kalau mengganggu uang orang lain, keluarga atau agama orang lain, terserah. Hal ini sudah begitu mendalam mempengaruhi kehidupan kita sehingga dianggap sudah layak dan benar, sudah menjadi kebudayaan kita. Cinta kita bukan lagi cinta murni antar manusia, melainkan cinta kepada diri sendiri karena yang kita cinta itu adalah sumber kesenangan untuk diri kita sendiri. Maka begitu sumber kesenangan itu diganggu, berarti mengganggu diri kita sendirilan marahlah kita. Kesenangan ini menimbulkan ikatan-ikatan, dan ikatan membuat kita memihak tentu saja hal ini mendatangkan permusuhan karena masing-masing mempertahankan sumber kesenangan sendiri-sendiri. Ikatan terhadap sumber kesenangan inilah yang kita hias dengan kata cinta. Demikian pula dengan Sian Lun karena ia menganggap Siang Bwe sebagai seorang wanita yang amat baik kepadanya, yang telah ia berkorban untuknya, maka timbulah ikatan dalam batinnya terhadap darah itu. Marahlah ia ketika mendengar bahwa Siang Bwe direbut orang. Dan dalam keadaan seperti itu, yang diingat hanyalah menolong Siang Bwe seorang, dan andai kata tidak ada ling-ling yang memaksa, kiranya dia pun tidak akan peduli mendengar jerit tangis seorang wanita lain. Seperti juga kita tidak pernah memperdulikan penderitaan orang lain karena kita menjadi buta oleh perasaan ibadiri terhadap penderitaan sendiri, oleh rasa keakuan yang selalu mengembang dan meluas itu. Maka timbul pertanyaan kepada diri sendiri. Mungkinkah kita hidup bebas, dalam arti kata tanpa adanya ikatan dalam batin kita terhadap apa dan siapapun juga? Kembali, pertanyaan ini tidak membutuhkan jawaban lisan, karena jawaban kata, kata hanya akan merupakan pendapat-pendapat dan teori-teori usang yang hanya berguna untuk dipergunakan dalam perbantahan dan perdebatan yang menyesatkan saja. Jawabannya hanya dapat kita cari dalam penghayatan, dalam kehidupan kita sehari-hari. Dari para pengawal yang menjaga gedung itu taulah Sian Lun bahwa Tio Taikam kini telah tinggal di dalam isana bagian barat, di mana dahulu menjadi tempat tinggal keluarga kaisar sendiri. Maka ke tempat inilah Sian Lun mengajak Sute dan semuanya pergi, berindap-indap dengan hati-hati sekali. Dia tidak tahu di mana siang Bue ditahan, tidak tahu di mana adanya orang Sian, orang hitam yang kini memiliki darah itu. Maka dia sudah mengambil keputusan untuk menangkap Tio Taikam. Dapat dibayangkan betapa gembira hatinya ketika tiba-tiba dia mendengar suara Taikam itu tertawa-tawa dan bercakap-cakap. Cepat dia memberi isyarat kepada ling-ling dan ginsan untuk mengikutinya, berindap-indap menuju ke sebuah ruangan di dalam, menyelinap melalui pagar rendah dengan lompatan-lompatan kilat. Akhirnya tibalah mereka di sebuah ruangan di mana nampak Tio Taikam duduk minum arak, ditemani oleh dua orang sambil tertawa-tawa dan bercakap-cakap. Seorang di antara mereka dikenal oleh Sian Lun karena orang ini bukan lain adalah Tiat Leong Lim Kiat, pengawal pribadi Tio Taikam yang lihai itu. Dan di sebelahnya duduk seorang kakek tua yang berpakaian seperti seorang Tosu, sikapnya masih gagah dan Tosu ini agaknya tidak memantang makanan berdarah. Dia makan daging dan minum arak dengan sikap biasa saja, biarpun dia tidak ikut tertawa-tawa seperti yang dilakukan oleh Tio Taikam dan Lim Kiat. Melihat bahwa Tio Taikam hanya ditemani oleh Lim Kiat dan Tosu yang tidak dikenalnya itu, Sian Lun kehilangan kewaspadaannya. Dia merasa yakin akan dapat menangkap pembesar kebiri gendut itu maka tanpa banyak cakap lagi dia lalu meloncat ke dalam ruangan itu. Melihat ini, tentu saja Ling Ling dan Ginsan juga cepat mengikutinya, berloncatan ke dalam ruangan. Aha, kiranya baru muncul sekarang Lim Kiat mengejek dan perwira ini sudah bangkit berdiri melindungi Tio Taikam, sedangkan Tosu tua itu pun bangkit berdiri dan dengan tenang memandang Sian Lun Tio Taikam, Engkau manusia keparat, pengkhianat keji Sian Lun sudah membentak dan menerjang ke depan dengan maksud menangkap pembesar itu, akan tetapi Lim Kiat menyambutnya dengan pukulan Ang Seciang yang sudah dipersiapkannya semenjak tadi. Melihat pukulan ini, Sian Lun mengelak dan kakinya menyambar sedemikian cepatnya sehingga hampir saja lambung Lim Kiat terkena tendangan. Kalau dia tidak cepat melempar tubuhnya ke belakang sambil berteriak, suhu Tosu itu sudah melompat ke depan dan dialah yang menangkis pukulan lanjutan yang dilakukan Sian Lun terhadap Lim Kiat. Duk keduanya terkejut dan Sian Lun memandang tajam kepada Tosu itu, jantungnya berdebar mendengar Lim Kiat menyebut suhu kepada Tosu itu. Teringat dia akan penuturan Sian Bue tentang kaki tangan Tio Taikam yang dahulu memusuhi ayahnya. Engkau kah Tek Po Tosu bentaknya? Tek Po Tosu, Tosu tua itu, memang sudah mendengar dari Tio Taikam bahwa putra keturunan Tan Bun Hang kini telah menjadi perwira, bahkan menjadi kaki tangan atau bawahan Tio Taikam. Ketika Sian Lun tadi muncul, melihat wajahnya saja dia sudah menduga karena memang wajah pemuda ini mirip mendiang ayahnya. Menyerahlah kepada Pinto, orang muda, katanya lembut, akan tetapi dengan kemarahan meluap Sian Lun sudah menerjang maju lagi, dengan maksud menangkap Tio Taikam. Akan tetapi Tosu itu menghalangi dan dia lalu menyerangnya. Sementara itu, secara tiba-tiba, tempat itu telah penuh dengan pengawai dan nampak pula beberapa orang yang membuat Ling Ling dan Ginsan terkejut bukan main. Di antara tokoh-tokoh yang dikenalnya, seperti Anhun Kiong, Tayatonga atau Taylek Hoatong, Baemowu Lama, Sindeng Lama dan lain-lain, nampak pula di situ Kim Sim Nyo Chu Bu Siao Kim dan juga Pek Chiang Chin Jin Oh Aosek. Tentu saja melihat dua orang ini, Ling Ling dan Ginsan menjadi terkejut dan juga marah bukan main. Perempuan iblis, engkau hendak lari kemana sekarang bentak Ling Ling dan dia segera menerjang Bu Siao Kim dengan kemarahan meluap-luap. Bu Siao Kim tersenyum dan meloncat mundur. Tempatnya segera digantikan oleh enam orang pengawal yang serentak maju mengepung Ling Ling. Darah ini marah dan mengamuk seperti seekor naga sakti. Demikian pula, ketika melihat Aosek, Ginsan memandannya dengan muka merah. Dia memang sudah mendengar berita kejatuhan kota raja ke tangan Tibet itu memperoleh bantuan dari orang-orang bengkau, bekas anak buah bengkau utara yang sudah wancur. Tahulah dia kini setelah dia melihat kehadiran Aosek di kota raja bahkan di istana, bahwa tentu orang-orang bengkau itu dihasut dan diperalat oleh murid bengkau yang murtad ini. Bengkau telah diseret ke dalam lumpur pemberontakan dan pengkhianatan oleh Aosek. Aosek! Aosek! Manusia busuk! Kiranya engkau yang menggerakkan sisa anggauta bengkau utara bentaknya. Aosek tertawa. Haha, murid keponakanku yang baik. Kenapa engkau tidak lekas berlutut kepada paman gurumu? Aku telah berhasil mengangkat bengkau. Kalau engkau mau membantu, aku akan memberi kedudukan lumayan kepadamu. Jahanam Ginsan sudah menerjang dan Aosek yang amat lihai itu sambil tertawa lalu meloncat ke belakang dan kembali enam orang pengawal yang menggantikan tempatnya mengeroyok Ginsan. Dan memang ternyata bahwa mereka bertiga itu sudah dinanti oleh Tio Taikam. Kini, Sian Lun melihat betapa pembesar itu lenyap dari situ, yang ada hanya jagoan-jagoannya yang berilmu tinggi, yang kini mengurung tempat itu sambil menonton belasan orang pengawal mengeroyok mereka bertiga. Tiga orang itu mengamuk dengan hebat sekali. Sepak terjang mereka laksana tiga naga sakti bermain-main di angkasa, berterbangan dan berkelebatan ke sana kemari dan dalam waktu beberapa menit saja mereka masing-masing telah merobohkan enam orang penggeroyok itu. Akan tetapi, begitu ada yang roboh, muncul lagi pengawal-pengawal lainnya sehingga mereka bertiga tetap terkurung terus dengan ketat. Para pengawal itu sama sekali bukanlah lawan tiga orang pendekar sakti ini, mereka seperti mentimun melawan durian saja dan dalam beberapa jurus kemudian, kembali masing-masing pendekar merobohkan enam orang penggeroyoknya. Akan tetapi tiba-tiba mereka kehilangan semua lawan dan ruangan itu ternyata telah tertutup dari luar. Selagi mereka bersiap untuk menerjang keluar dan mendobrak pintu, tiba-tiba dari empat penjuru terdengar suara mendesis dan nampaklah asap kekuningan memasuki ruangan itu, ditiupkan atau disemprotkan dari luar. Seteh, sumoy, awas, asap beracun tanda serusian lun berseru kaget sekali. Tahan napas ginsan juga berseru kaget. Ketiganya lalu cepat berusaha mendobrak pintu, akan tetapi pintu itu terbuat dari baja yang tebal dan kokoh kuat sehingga mereka tidak sanggup mematahkannya. Sian lun meloncat ke arah jendela dan sekali kakinya menendang, jendela itu pecah terbuka, akan tetapi dari jendela ini menyambar belasan batang anak panas sehingga dia terpaksa mengelak, kemudian dari jendela itu disemprotkan pula asap beracun sehingga tentu saja mereka tidak berani mendekati jendela. Kamar itu makin penuh dengan asap dan betapapun mereka bertahan, akhirnya mereka tidak dapat menghindarkan asap memasuki hidung dan mulut karena dari luar berhamburan senjata-senjata rahasia yang membuat mereka berlomcatan ke sana sini dan karena pengerahan tenaga ini terpaksa mereka harus menyedot hawa. Dan robohlah tiga orang pendekar sakti yang mengamuk seperti tiga ekor naga sakti itu, terbius oleh asap beracun. Para pengawal yang menutupi muka dengan sapu tangan yang sudah diberi obat penawar segera berlompatan ke dalam, dipimpin oleh Anhun Kiong yang sudah membawa pedang untuk membunuh mereka. Jangan bunuh mereka. Tangkap dan belenggu agar besok dapat kita hukum untuk menakut-nakuti teman-teman mereka yang masih berkeliaran tiba-tiba terdengar baemo ulama berseru. Karena yang menduduki kota raja dan istana adalah pasukan besar Tibet, maka tentu saja yang paling berkuasa pada saat itu adalah baemo ulama. Mendengar seruan ini, Anhun Kiong tidak jadi menggunakan pedangnya dan dia lalu memerintahkan orang-orangnya untuk membelenggu ketiga orang itu dan menyerep mereka ke dalam ruang tahanan di belakang istana di mana terdapat puluhan orang tahanan lain. Tiga orang ini dimasukkan ke dalam sebuah kamar tahanan yang kokoh kuat, dan mereka masing-masing dibelenggu pengan rantai baja pada kaki tangan mereka pada dinding tembok sehingga tubuh mereka yang pingsan itu bersandar pada tembok dau tergantung kepada kedua tangan mereka yang terbelenggu pergelangannya. Selain terbelenggu kaki tangan mereka dengan gelangan yang ditanam di tembok, juga belasan orang penjaga dengan anak panah siap dibusur menjaga di luar kamar itu, siap melepaskan anak panah membunuh mereka andai kata mereka itu berusaha hendak meloloskan diri. Setelah melihat betapa tiga orang ini tak berdaya dan terjaga ketat, barulah Han Hun Kiong yang bertugas mengepalai para penjaga ruang tahanan ini, meninggalkan pesan kepada para penjaga untuk waspada. Menjaga tiga orang itu, kemudian pergilah dia pulang ke tempatnya di bagian kiri istana, kembali ke kamarnya untuk mengasuh. Sementara itu, Chi Siang Bwe yang tadinya duduk di atas pembaringan dalam kamar mewah itu sambil menangis mengenangkan nasibnya, mendengar pula akan keributan di dalam istana. Dari para dayang dan pengawal, dia mendengar bahwa kekasihnya, Tan Chiang Kun bersama dua orang lain telah menyerbu dan menimbulkan kekacauan dan bahwa mereka bertiga itu akhirnya dapat ditangkap dan dimasukkan dalam kamar tahanan untuk menanti hukuman yang akan dijatuhkan besok pagi. Dapat dibayangkan betapa kaget rasa hati Siang Bwe mendengar berita ini, lemas dan lemah lungelai rasa seluruh tubuhnya. Dia merasa ditipu oleh Tio Taikam. Dia telah dengan hati hancur lebur menyerahkan dirinya kepada An Hun Kiong memenuhi permintaan Tio Taikam, semata metu untuk menyelamatkan nyawatan Sian Lun yang dicintanya. Selama dua malam berturut-turut dia menangisi nasibnya, dengan amat berduka dia membiarkan dirinya dikuasai oleh orang hitam itu, memejamkan metu dan memperkuat batinnya dengan bayangan bahwa apa yang dilakukannya itu adalah demi cintanya terhadap Tan Sian Lun. Dan sekarang, setelah dua hari dua malam dia menyerahkan dirinya untuk dipermainkan oleh An Hun Kiong, dia mendengar bahwa Sian Lun telah ditangkap dan akan dihukum mati. Air matanya sudah diperasnya habis selama dua hari dua malam ini. Tidak, dia tidak hanya akan menangis saja, dia harus mencari akal untuk menyelamatkan kekasihnya. Siang Bwe timbul semangatnya ketika mengingat bahwa kekasihnya itu membutuhkan pertolongannya, kalau tidak akan matilah pria yang dipuja dan dicintanya itu. Dan waktunya hanya tinggal malam ini. Siang Bwe mondar mandir di dalam kamar itu, dengan kedua tangan terkepal, alisnya berkerut, keadaannya seperti seekor harimau bertina dalam kurungan yang merasa tidak betah di situ dan hendak. Mencari jalan keluar. Akhirnya, dia lalu cepat pergi ke kamar mandi, membersihkan badan dan memakai minyak harum, berganti pakaian dan merias diri secantik-cantiknya. Dengan tubuh lelahan Hun Kiong memasuki gedungnya. Begitu menginjakan kaki di lantai gedungnya, teringatlah dia kepada Siang Bwe dan alisnya berkerut. Hatinya amat kecewa. Dia telah mendapatkan seorang wanita yang cantik dan amat menyenangkan hatinya, seorang gadis yang masih perawan, yang amat pandai membawa diri, akan tetapi juga seorang gadis yang patah hati. Gadis itu hanya menangis saja, dan biarpun tidak pernah menolak segala tuntutan dan permintaannya, dan telah menyerahkan diri dengan sukarlah tanpa paksaan, namun dia tahu bahwa darah itu tidak menyerahkan hatinya dan menyerahkan dirinya secara terpaksa sekali. Darah itu selalu bermuram doja dan menangis saja. Kesau juga hatinya. Dia suka kepada wanita itu, dia ingin wanita itu bahagia dan dapat tersenyum dalam pelukannya, dapat membalas kasih sayang dan kemesraan yang dilimpahkannya. Namun gadis itu selalu muram wajahnya dan tidak pernah mau mengaku mengapa gadis itu berduka. Sebetulnya, ingin sekali dia memasuki kamar itu, hatinya sudah penuh kerinduan, akan tetapi bayangan wajah muram itu membuat hatinya kesal, apalagi tubuhnya sedang lelah, maka dia pun melewati kamar itu dan hendak pergi ke kamarnya sendiri untuk mengasuh. Engka sudah pulang, Taijin Anhun Kiong terkejut dan cepat menengok. Pintu kamar wanita yang diambilnya sebagai selir, karena belum dinikahinya, itu telah terbuka sedikit dan nampak siang buwee mengintai dari dalam, tersenyum kepadanya dan memandang dengan wajah berseri namun nampak malu-malu. Hampir saja Anhun Kiong tidak dapat percaya akan pandangan matanya sendiri dan dia segera menghampiri. Pintu dibuka lebar dan kembali dia terpesona. Betapa cantiknya siang buwee. Pakaiannya serba baru, rambutnya yang dia tahu amat halus dan hitam panjang itu digelung indah, wajah yang amat dikenalnya dengan kulit halus kemerahan itu kini dibedaki halus dan dalam jarak satu meter lebih saja dia sudah mencium keharuman semerbak dari tubuh dan rambut itu. Dan wajah itu, sama sekali tidak muram, melainkan berseri senel dan mulut yang biasanya cemberut itu dan yang amat menggairahkan karena bentuknya yang indah, kini tersenyum di kulung, amat manisnya. Dan metu yang biasanya sayu dan basah air metu itu kini berkilauan penuh api gairah dan penuh tantangan. Siang buwee. Anhun Kiong berbisik dan masuk ke dalam kamar. Taijin, kenapa sampai begini malam? Siang buwee berbisik dan setelah Anhun Kiong duduk, dia cepat berlutut di depannya untuk membuka sepatunya. Apakah Taijin ingin mandi? Apakah perlu dipersiapkan makanan? Semua ini ditanyakannya dengan sikap amat manis, dengan kerling metu, tajam memikat dan senyum yang manisnya melebih Madu Anhun Kiong sampai tak mampu menjawab, dan akhirnya setelah Siang buwee selesai membuka kedua sepatunya, dia meraih, memegang lengan wanita itu dan menariknya duduk di atas pangkuannya. Siang buwee tersenyum dan memandang malu-malu, membuang muka dengan sikap yang malu-malu kucing namun makin menarik hati dan membangkitkan geirah, Siang buwee, sayangku, mimpi kahaku? Benarkah engkau ini yang bersikap begini manis kepadaku? Tanda tanya Taijin aneh, siapa lagi kalau bukan Siang buwee? Apakah Taijin mengira aku siluman rasa Siang buwee tersenyum dan tertawa kecil? Anhun Kiong memeluknya dan dengan lembut memalingkan wajah cantik itu menghadapinya. Sejenak mereka bertebu pandang dan Anhun Kiong makin kagum melihat metu itu sama sekali tidak seperti kemarin, bahkan tidak seperti Siang tadi kini berserip penuh geirah. Tapi, tapi mengapa engkau selama dua hari hanya menangis dan nampak muramah? Taijin, pantaskah bagi seorang perawan untuk bersikap gembira pada saat menyerahkan diri untuk pertama kali kepada seorang pria Anhun Kiong mengangguk-angguk. Dan sekarang-sekarang aku adalah milikmu, dan karena Taijin amat mencintaku, maka hidupku penuh kebahagiaan. Siang buwee Anhun Kiong dirang bukan main dan dia lalu mendekap, menciumi wajah itu, metu dan mulut itu, dengan penuh kemesraan. Makin diranglah dia ketika merasakan betapa wanita itu pun membalas cumbu rayunya, membalas ciumannya. Sunyi kamar itu, dan keduanya tenggelam dalam lautan kemesraan yang belum pernah dialami oleh Anhun Kiong selama ini. Menjelang tengah malam, Anhun Kiong rebah dengan wajah berseri dan tubuh lelah, sambil merangkul leher kekasihnya. Dia mengelus rambut yang halus itu, mengusap sedikit keringat di dari kekasihnya, lalu mencium pipinya dengan lembut. Aku sayang padamu, Siang buwee. Ah betapa aku cinta padamu. Bisiknya. Kenapa engkau begitu lama tadi meninggalkan aku, Taijin? Sampai capai aku menantimu. Ada urusan apakah yang menahanmu dan ada apakah terjadi ribut-ribut tadi? Aku hanya mendengar dan para pengawal akan terjadinya keributan di istana. Ada apakah Siang buwee memancing sambil merangkul pinggang pembesar atau perwira yang gagah itu? Ah, ada tiga orang pemberontak mengacau. Mereka itu amat lihayakan tetapi akhirnya tertawan juga, siapakah mereka, Taijin yang seorang adalah orang yang amat kau kenal. Dia adalah bekas majikanmu, Tanciang kun ahaha tiba-tiba Siang buwee bangkit duduk, Tidak mencengperdulikan rambutnya yang terurai dan selimut yang menutupi dadanya terbuka sehingga Anhun Kiong melihat pemandang ngawai yang amat menggairahkan hatinya. Akan tetapi perwira ini terkejut juga melihat kekasihnya itu bangkit duduk dan kelihatan marah, mengepal tinju dan matanya bersinar-sinar. Ada apakah, Siang buwee tanyanya dengan khawatir. Bagus sekali dia tertangkap. Aku, aku benci kepada orang itu, Taijin kata Siang buwee. Anhun Kiong sudah duduk dan merangkul tubuh itu, memangkunya dan menciumnya. Heran, bukankah dia bekas majikanmu tanyanya sambil memancang penuh selidik? Bukan hanya majikan, akan tetapi aku dihadiahkan oleh Seri Baginda Kaisar kepada Tan Ciyang Kun, untuk menjadi istrinya. Akan tetapi, ia manusia kejam itu sama sekali tidak memperdulikan aku, dia menghinaku, tidak pernah mendekatiku sehingga aku hanya dianggap sebagai pelayan saja ah, mana mungkin? Wanita secantik engkau. Taijin, perlukah engkau ragu-ragu lagi? Bukankah aku masih perawan ketika untuk pertama kali menyerahkan diri kepadamu Anhun Kiong merangkul dan menciumnya? Aku percaya dan memang benar demikian, akan tetapi, mengapa orang sitan itu tidak menjamahmu? Apakah dia banci? Entahlah, dan hal itu amat menyakitkan hatiku, Taijin, hem, tenangkan hatimu. Besok pun tidak akan dihukum jantung di depan pintu gerbang siang Bwe menahan perasaan ngeri yang mengiris jantungnya. Lalu dia turun dari pembaringan dan berkata dengan suara marah, penasaran. Kalau aku dulu membalas penghinaannya, dan dia sudah keburu mati, sungguh penasaran. Taijin, kalau memang Taijin mencintaku, tolonglah agar aku dapat membalas dendam ini, Kalau tidak, ah, kelak kalau aku melahirkan anak, tentu akan terpengaruh buruk oleh dendam yang tak terbalas ini Anhun Kiong tersenyum. Disebutnya anak mendatangkan rasa mesra dan baru dalam hatinya. Dia lalu merangkul pinggang siang Bwe dan menariknya sehingga wanita itu terjatuh ke atas pangkuannya. Engkau makin cantik saja kalau marah-marah, siang Bwe, engkau begitu membencinya, Lantas, apa yang hendak kau lakukan? Aku dapat menyiksanya dulu sebelum dia dihukum mati, Kalau itu yang kau hendaki tidak, hatiku takkan pernah puas Kalau bukan aku sendiri yang menghinanya, yang menyiksanyai Taijin, Kalau besok dia dihukum mati, akan terlambatlah dan selama hidup aku akan menyesal sekali. Maka, bawalah aku sekarang kepadanya, Taijin, berilah kesempatan kepadaku untuk membalas penghinaannya, Untuk mentertawakannya, sampai puas hatiku Anhun Kiong mengangguk-angguk. Wanita ini baru saja memperlihatkan bahwa cintanya telah mendapatkan sambutan, Dan wanita ini tadi baru saja membuktikan bahwa telah bertunas cinta penuh kemesraan baginya. Tentu saja dia tidak ingin kehilangan kelembutan dan kemesraan yang nikmat itu, Dan betapapun dia harus dapat memenuhi permintaannya. Permintaan yang pantas, pikirnya, karena Tentu siang Bwe merasa dihina dan malu telah ditampik oleh seorang pria. Dan pula, apa salahnya kalau dia membiarkan wanita ini melampiaskan dendamnya? Para tawanan itu tidak berdaya, masih pingsan mungkin dan dalam keadaan terbelangguran tai baja, Apalagi di luar banyak terdapat pengawal dao penjaga. Hanya, kalau sampai terlihat para tokoh lain bahwa dia memenuhi permintaan yang bukan-bukan dari hati wanita yang mendendam itu, Tentu dia merasa tidak enak dan malu. Maka, permintaan ini harus dilakukan sekarang menjelang tengah malam sehingga tidak akan ada yang melihatnya. Kalau besok tentu terlambat, pula, kalau waktu siang akan nampak oleh banyak orang. Baiklah, siang Bwe memang aku menjadi kepala bagian tawanan, Maka mudahlah untuk membawamu ke sana, Dia tidak tabu betapa jantung di dalam dada siang Bwe berdebar tegang, Dan dia tidak mengira bahwa memang siang Bwe telah lebih dulu menyelidiki pangkat dan kekuasaannya di situ, Sehingga tentu saja wanita itu telah tahu bahwa dialah yang menjadi kepala bagian tawanan. Oleh karena itulah maka wanita ini tadi menggunakan akal untuk merayu dan melayaninya semanis mungkin, Sungguhpun hal itu dilakukan dengan hati hancur penuh pengorbanan diri demi pelaksanaan usahanya menyelamatkan kekasihnya. Terima kasih, Tai Jin, terima kasih, Hus, jangan sebut tajang lagi, lupa lagi engkau, Bisikan tadi kedua pipi wanita cantik itu menjadi merah sekali. Bagi An Hun Kiong tentu dianggap sebagai tanda malu, padahal merahnya wajah siang Bwe itu adalah karena marah. Seujung rambut pun tidak ada perasaan cinta terhadap pria ini, bahkan yang ada hanya rasa muak dan benci, Benci sekali karena terpaksa dia harus menyerahkan diri kepada orang ini. Akan tetapi demi keselamatan Sian Loon, ah, segalanya demi Sian Loon, dia akan mau melakukan, apapun, bahkan, Mengorbankan nyawa sekalipun. Maka dia lalu berkata dengan muka merah dan tersenyum malu-malu, Baiklah, Koko, terima kasih atas kebaikanmu, An Hun Kiong tersenyum girang dan meraih leher kekasihnya, Menciumnya dengan mesra dan lama sekali dan baru melepaskannya ketika siang Bwe merontak perlahan dan mendorongnya dengan halus. Ah, Koko, bukankah engkau hendak mengajak aku ke sana sekarang? Nanti kalau aku sudah puas membalas dendam. Kita masih mempunyai banyak waktu untuk itu. An Hun Kiong tertawa girang dan mereka lalu berpakaian. Tentu saja An Hun Kiong mengenakan pakaian panglima karena dia hendak mengunjungi tempat para tawanan dan tak lama kemudian keluarlah mereka berdua. Biarpun, hatinya merasa agak tidak enak terhadap para anak buahnya karena dia mengunjungi tawanan bersama kekasihnya, Akan tetapi dia menahan perasaan ini demi cintanya kepada wanita ini yang telah memberi kesenangan dan kepuasan kepadanya oleh sikap yang tiba-tiba berubah amat mesra dan manis itu. Tentu saja para pengawal dan penjaga memandang dengan matel, terbelalak, akan tetapi tidak ada seorang pun yang berani bertanya apalagi membantah ketika mereka melihat An Hun Kiong bersama wanita cantik itu memasuki rumah tahanan. Nah, itulah dia An Hun Kiong berkata ketika mereka tiba di depan kamar tahanan yang kokoh dan terjaga ketat itu di mana Sian Lun, Gim San, dan Ling Ling ditahan. Dapat dibayangkan betapa hancur dan penuh rasa ibah hati Sian Bwe ketika dari luar dia melihat kekasih pujaan hatinya itu terbelenggu kaki tangannya dan berdiri menggelantung pada belenggu kedua tangannya dalam keadaan Tingsan. Akan tetapi dia menahan perasaan hatinya itu, kemudian berkata lirih kepada An Hun Kiong, Koko, harap buka pintunya, biarkan aku mendekat. An Hun Kiong memberi tanda kepada para penjaga untuk tetap berjaga di luar dan siap dengan anak panah mereka, kemudian dia menggunakan kuncinya membuka pintu kamar tahanan itu dan menggandeng tangan Sian Bwe memasukinya. Tiga orang tawanan itu memang masih dalam keadaan Tingsan. Biarpun An Hun Kiong maklum betapa lihainya tiga orang muda itu, namun mereka itu masih Tingsan, juga terbelenggu dengan amat kuatnya, dan dia yakin benar bahwa tidak mungkin ada manusia dapat mematahkan belenggu pada kaki tangan mereka itu yang terbuat dari baja tebal. Selain itu, di situ masih ada belasan orang penjaga dengan anak panah siap di tangan. Tiga orang tawanan itu takkan mampu memberontak sama sekali, pikirnya dengan tenang. Ah, dia, dia sudah mati Sian Bwe berkata, menahan kehancuran hatinya dan suaranya yang gemetar lemah disangka oleh An Hun Kiong sebagai suara orang kecewa. Tidak, Sian Bwe, dia belum mampus, akan tetapi, apa artinya kalau dia tidak mampu melihatku, mendengarku atau merasakan sesuatu? Aku ingin dia dapat mendengar dan melihat, agar dia dapat merasakan pembalasanku. Koko, An Hun Kiong tersenyum, makin besar wanita ini memperlihatkan kebenciannya terhadap pemuda itu makin baik, karena betapapun juga ada rasa cemburu di dalam hatinya mendengar bahwa wanita yang dicintanya itu dahulu oleh kaisar dihadiahkan kepada pemuda ini. Mudah saja, sayang. Kau tunggu sebentar An Hun Kiong lalu minta kepada seorang penjaga di luar kamar tahanan itu untuk mengambil air dalam ember. Tak lama kemudian datanglah penjaga itu membawa seember air. Sambil tertawa An Hun Kiong lalu mengambil ember itu dan menyiramkan sebagian air ember ke muka Sian Lun. Dia tahu bahwa satu, satunya alat untuk menyadarkan orang yang pingsan karena asap bius adalah air. Koko, biarkan teman-temannya itu sadar juga agar mereka pun melihat siksaan yang kulakukan. Aku ingin benar-benar puas membalas dendam Siang Bue berkata dalam kegembiraannya, An Hun Kiong tertawa dan dia pun menyiramkan si sair ke wajah Ling Ling dan Ginsan dengan hati berdebar penuh ketegangan. Siang Bue memandang kepada Sian Lun hatinya terasa nyeri dan ngeri melihat betapa kaki tangan kekasihnya itu dibelenggu dengan rantai yang amat kuat Sehingga seekor gajah pun belum tentu akan dapat mematahkan ranta baja seperti itu. Dilihatnya perlahan-lahan kedua lengan yang tergantung itu menggigil, jari-jari tangannya bergerak-gerak tanda bahwa pemuda itu sudah hampir sadar dari pingsannya. Muka dan leharnya basah kuyuk, rambut kepalanya juga basah dan air menetes-netes turun dari hidung dan nagunya. Ingin Siang Bue menubruk kekasihnya, menangisi dan mengeringkan muka yang basah itu. Air yang menetes-netes itu nampak olehnya seperti air mata pemuda itu. Siang Bue lalu mendekati An Hun Kiong dan berkata, Koko, pinjamkan pedangmu kepadaku An Hun Kiong terbelalak dan mulutnya tersenyum lebar, Eh, mau apa engkau? Dia dan teman-temannya itu belum boleh dibunuh Bue Ermoy. Kalau engkau membunuhnya tentu aku akan kesalahan. Mereka harus dibunuh di depan umum besok, Sebagai peringatan agar tidak ada lagi yang berani memberontak. Jangan khawatir, Koko, aku pun mengerti dan aku tidak akan membunuhnya, Hanya akan menakut-nakutinya dan menyiksanya, Jawab Siang Bue. A Hun Kiong melolos pedangnya dan sambil tersenyum dia menyerahkan pedang yang mengkilat tajam itu kepada kekasihnya. Betapapun juga, dia berada di situ dan dia dapat mencegah kalau kekasihnya meluap kemarahannya sehingga lupa dan akan membunuh tawanan itu. Kini Siang Bue berdiri menghadapi Sian Lun yang sudah mulai menggerak-gerakan pelupuk matanya. An Hun Kiong berdiri di belakang Siang Bue simbil bertolak pinggang dan tersenyum lebar, Ingin sekali tahu apa yang akan dilakukan oleh kekasihnya itu untuk membalas dendam dan menghina tawananmu. Siang Bue melangkah maju menghampiri Sian Lun dan pedang telanjang itu ditodongkan ke dada pemuda itu. Sian Lun mengejap-ngejapkan kedua matanya, mengeluh liri lalu membuka matanya. Dia terbelalak, lalu mengejap-ngejapkan matanya lagi seolah-olah tidak percaya akan apa yang dilihatnya ketika pertama kali membuka matu dia melihat wajah yang amat dikenalnya, wajah cantik dari Siang Bue. Eh, akan tetapi melihat wanita itu berdiri di depannya sambil menodongkan sebarang pedang ke dadanya, dia hampir tidak percaya akan apa yang disaksikannya dan mengira bahwa dia sedang dalam mimpi. Mimpikah aku? Dia bertanya dengan suara lirih, karena sungguh dia merasa seperti dalam mimpi saja, semenjak bertemu dengan Sute dan Sumoynya sampai mereka bertiga menyerbu istana dan tertawan. Dia menarik-narik kedua tangannya akan tetapi baru dia sadar bahwa kedua tangan dan kakinya terbelanggur rantai kuat. Kembali dia memandang Siang Bue. Hai, Hik Siang Bue tertawa aneh. Tidak. Tan Sian Lun, engkau tidak sedang mimpi, dan kau dengarkan kata-kataku baik-baik. Jangan banyak bergerak kalau tidak ingin pedang ini menembusi jantungmu. Sian Lun terbelalak, bukan mendengar ucapan itu, melainkan melihat betapa matukiri Siang Bue berkedip-kedip, jelas memberi isyarat kepadanya. Dia melihat Tan Hun Kiong di belakang wanita itu dan Sian Lun bukanlah seorang bodoh. Sebaliknya, dia cerdas sekali dan kini, melihat orang hitam yang kabarnya merupakan orang yang diberi hadiah oleh Tio Taikam berupa diri Siang Bue yang dipaksa oleh orang kebiri itu, melihat pula sikap Siang Bue, dia tahu bahwa wanita yang mencintanya ini tentu sedang bermain sandiwara. Maka dia pun lalu berkata dengan suara dingin, Nona, setelah aku tertawan, apakah kau kira aku takut mati? Mau bunuh, lakukanlah dengan sedikit kata-kata ini dia sudah memberitahu kepada Siang Bue bahwa dia pun ikut bersandiwara dan Siang Bue mengertilah. Biasanya, Siang Lun tidak pernah menyebutnya Nona, melainkan menyebut namanya saja, dan pemuda itu sama sekali tidak memperlihatkan kekagetan dan tidak bertanya apa-apa, hal ini menandakan bahwa Siang Lun tentu sudah mengerti atau mendengar akan keadaannya dan tahu bahwa dia bersandiwara. Jantungnya berdebar tegang dan dia mengerling ke arah ginsan dan ling-ling, dengan kerling yang diulang dan penuh arti, kemudian berkata, suaranya terdengar ketus dan galak. Tan Siang Lun, engkau laki-laki sombong, engkau laki-laki yang besar kepala. Sekarang, setelah engkau menjadi tawanan, engkau bisa apakah? Huh, besok engkau akan digantung. Hayo, perlihatkan lagakmu sekarang. Huh, kalau boleh, aku sendiri ingin sekali membunuhmu Siang Lun sama sekali tidak memperhatikan ucapan-ucapan Siang Bue. Eh, karena tabu bahwa semua ucapan itu hanya kosong belaka dan dibalik sikapnya ini. Siang Bue tentu menghendaki sesuatu dan dia pun mengertilah. Siang Bue mengerling ke arah ginsan dan ling-ling, agaknya hendak memberi waktu kepada dua orang itu untuk sadar, dan ketika dia menoleh kepada mereka, hatinya girang sekali melihat bahwa setainya dan semuanya itu pun mulai sadar dan melihat betapa mereka pun basah kuyuk. Dia tahu bahwa mereka pun disiram air. Hal ini mungkin juga merupakan hasil siasat Siang Bue. Tentu Siang Bue mengharapkan mereka bertiga dapat meloloskan diri maka berani bersikap seperti itu. Diam di Adia lalu mengumpulkan hawa sakti di dalam pusarnya dan mencoba-coba rantai di kaki dan tangannya. Kuat bukan main rantai itu, pikirnya dan mematahkannya dengan tenaga agaknya tidak mungkin. Akan tetapi, rantai-rantai itu tertanam ke dalam tembok. Biarpun mematahkan rantai baja merupakan hal yang agaknya tidak mungkin, akan tetapi menjebol rantai itu dari tembok tentu akan dapat dilakukannya dahulu. Engkau berlagak, memandang rendah kepadaku. Sekarang, hem, engkau menjadi tawanan, engkau hampir mampus, dan aku berdiri di sini menghinamu, sebagai istri seorang yang berkuah. Hai, Hik, betapa akan celaka nasibku kalau dahulu engkau bersikap ramah dan aku menjadi istrimu, Sian Loon. Rasakan engkau sekarang Sian Loon memperhitungkannya dan dia melihat bayangan para penjaga yang siap dengan anak panah di luar kamar itu. Jalan satu-satunya hanyalah menangkap An Hun Kiong sebagai Sandra sebagai perisai. Dan dia mengerling lagi kepada Sute dan sumuinya, melihat bahwa mereka pun saling pandang dan kaki tangan mereka tergetar, tanda bahwa mereka pun sedang memperhitungkan keadaan. Suasana amat menegangkan baginya, dan hal ini agaknya terasa pula oleh An Hun Kiong, melihat sikap tiga orang itu yang diam saja akan tetapi mati mereka begitu lincah dan tajamnya memandang ke kanan-kiri dengan kerlingan-kerlingan penuh perhatian dan perhitungan, dia merasa ngeri dan tidak enak juga. Sian Loon, sudah cukuplah. Mari kita pergi dari kandang ini. Kau boleh melukainya asal jangan membunuh, lalu mari kita pergi saja dari sini, kata An Hun Kiong sambil melangkah mendekati kekasihnya. Akan tetapi, Sian Gwe sudah merasa gelisah bukan main dan hampir putus harapan melihat betapa Sian Loon masih saja mengerling ke sana kemari dan belum juga dapat meloloskan diri dari belenggu. Tadinya dia harapkan pemuda itu yang dia tahu amat liai, akan dapat memperoleh akal untuk membebaskan dirinya. Akan tetapi ternyata bahwa agaknya pemuda itu benar-benar tidak berdanya sehingga percuma sajalah semua siasat yang dijalankannya. Kedelisahan karena putus harapan ini membuat wanita ini menjadi nekat dah tiba-tiba dia meloncat ke depan, merangkul pinggang Sian Loon dengan lengan kirinya sedangkan tangan kanannya masih memegar pedang, matanya memandang kepada An Hun Kiong dengan sinar berapi penuh kebencian mukanya pucat sekali dan dia berkata dengan suara nyaring. Manusia busuk An Hun Kiong. Aku tidak berhasil mebebaskan dia, akan tetapi aku akan mati bersamanya. Lalu dia menoleh dan berbisik kepada Tan Sian Loon, Tan Tai Hiap, besok engkau akan dihukum mati, biarlah aku mendahuluimu, dan aku akan menantimu. Berkata demikian, Sian Wee membalikan pedang dan hendak menggorok lehernya sendiri. Wee Moe Yan Hun Kiong berseru kaget. Pada saat itu, Sian Loon menggerakkan pinggulnya dan sisi pinggul ini menumbuk tangan kanan Sian Wee. Wanita itu berseru kaget, tangannya terasa nyeri dan pedang itu terlepas dari pegangannya, mengeluarkan bunyi nyaring di atas lantai batu. Dan pada saat itu, Sian Loon telah menggerakkan seluruh tenaganya menarik belenggu rantai baja pada kaki dan tangannya. Terdengar suara keras, batu-batu berantakan dan debu mengebul tebal ketika rantai-rantai itu jebol dari tanamannya di tembok. Pemuda itu telah berhasil membebaskan diri, sungguhpun rantai-rantai itu masih bergantungan pada kaki dan tangannya. Tai Hiap Sian Wee berteriak girang dan kaget bukan main, akan tetapi Sian Loon telah merangkulnya dan melindunginya dari untuhan batu-batu dari tembok yang berhamburan. Minggirlah engkau, Sian Wee, kata Sian Loon dan mendorong tubuh wanita itu dengan halus ke belakangnya. Pada saat itu, berturut-turut terdengar suara hirup pikuk dan batu-batu dari tembok berhamburan, debu mengebul makin tebal ketika Ling Ling dan Gin San juga sudih berhasil menarik belenggu-belenggu kaki tangan mereka sampai jebol dan terlepas dari tembok. Melihat ini, An Hun Kiong hendak melarikan diri. Akan tetapi Ling Ling yang memiliki ginkang luar biasa itu sudah meloncat seperti seekor naga sakti menyambar dan tahu-tahu dia telah menampar ke arah kepala An Hun Kiong. Orang Sian ini bukan seorang lemah, melainkan murid terkasih dari Tai Lek Hoa Tong, maka tentu saja dia melihat tamparan ini dan cepat mengelak. Akan tetapi, gerakan Ling Ling terlampau cepat baginya dan sebelum dia mampu menyelamatkan diri, sebuah tendangan kilat dari darah sakti itu mengenai lututnya dan dia pun roboh terpelanting. Gin San sudah meloncat dekat dan mengayun belenggu di tangan kanannya untuk menghancurkan kepala orang hitam itu. Teringgak belenggu itu tertangkis oleh belenggu lain, yaitu rantai belenggu yang digerakan oleh Sian Lun Sute jangan bunuh dia. Kita butuh dia untuk Sandra teriak Sian Lun dan barulah Gin San sadar bahwa dia tadi. Melakukan hal yang sangat ceroboh dan terburu nafsu karena terdorong kemarahan. Engkau benar, Su Hengle katanya dan sekali jari tangannya renotok, tubuh An Hang Kiong telah menjadi lemas. Sian Lun cepat menarik berdiri tubuh orang Sian itu, kemudian membentak kepada para penjaga yang menjadi bingung dan yang sudah mempersiapkan anak panah di busur masing-masing, jangan bergerak, atau kami bunuhan Hun Kiong ini melihat betapa orang penting dari hitam yang menjadi kepala mereka itu telah tertawan musuh. Para penjaga menjadi bingung sekali, tak tahu apa yang harus mereka lakukan, dan beberapa orang di antara mereka yang berada di belakang, cepat lalu berlari untuk memberi laporan ke dalam istana. Tai Hiap, cepat, kunci-kunci ada di saku bajunya kata Siang Bwe dengan wajah pucat akan tetapi sepasang matanya yang indah itu kini berseri dan berkilat penuh kegembiraan, harapan dan semangat setelah melihat betapa keadaannya berubah sama sekali. Kalau tadinya dia sudah putus harapan dan nekat hendak membunuh diri, kini ternyata semua berjalan seperti yang direncanakan dan diharapkannya. Siang Lun telah bebas, bahkan dua orang kawannya yang gagah itu pun telah bebas dan lebih dari itu malah, mereka telah dapat menawan Ang Hun Kiong sebagai sandera. Ah, Siang Bwe, terima kasih, kata Siang Lun ketika dia memeriksa dan menemukan kunci-kunci di dalam saku baju tawanan itu, termasuk kunci-kunci untuk membuka belenggu kaki dan tangan mereka bertiga. Kini mereka benar-benar telah bebas dan mereka bertiga sudah siap menghadapi musuh. Siang Lun yang melindungi tubuh Siang Bwe dan memegang tubuh Ang Hun Kiong sebagai perisai di depannya, segera berkata kepada Sute dan semuanya, mari kita keluar, jangan berada dalam ruangan. Mereka bertiga sudah tahu akan bahayanya kalau mereka berada dalam ruangan seperti ketika mereka tertangkap, maka kini ketiganya cepat keluar dari pintu itu. Para penjaga mundur-mundur dengan ketakutan dan bingung karena mereka tentu saja tidak berani melepaskan anak panah, bahkan tidak berani bergerak menyerang karena khawatir kalau-kalauan Hun Kiong dibunuh. Kini mereka berada di luar kamar kurungan. Sute, cepat bebaskan para tawanan lain kata Sian Lun sambil melemparkan seikat kunci kepada Sutenya. Dia tahu bahwa para tawanan itu adalah panglima-panglima dan pembesar-pembesar, juga orang-orang gagah yang telah mempertahankan dan melawan para penyerbu Tibet itu, orang-orang penting yang tertangkap kemudian dijebloskan ke dalam penjara. Jumlah mereka ada 30 orang lebih dan kini Ginsan membuka semua kamar tahanan membebaskan mereka tanpa perlawanan dari para penjaga yang kehabisan akal melihat kepala mereka tertangkap. Setelah mereka semua bebas, para tawanan itu cepat merampasi senjata tombak, golok dandang dari para penjaga, dan mereka siap untuk melakukan perlawanan mati-matian. Tiba-tiba datang serombongan pasukan dikepalai oleh B.M.U. Lama, Tai, Lek Ho Atong, Sin Beng Lama, P.C. Yang Chin, Jin Ousek, dan Kim Sim Ngo Chubu Siao Kim. Tiba-tiba P.C. Yang Chin, Jin Ousek meloncat ke depan, kedua tangannya diangkat ke atas dan terdengar dia mengeluarkan suara teriakan melengking nyaring yang membuat beberapa orang para jurid terguling leboh, disusul suaranya yang penuh wibawa dan terdengar aneh mengeluarkan getaran hebat, siapa berani menawan Anghun Kiong Si Chu. Hayo lepaskan dia, lepaskan dia, lepaskan dia, Aku memerintahkan Bu untuk melepaskan dia kedua tangannya digerak-gerakan dan tiba-tiba Sian Lun merasa kedua kakinya gemetar. Matanya terbelalak seperti orang ketakutan dan dia melepaskan cekalan pada kedua lengan Anghun Kiong. Akan tetapi tiba-tiba terdengar suara melengking lain dan sebelum Anghun Kiong sempat bergerak karena tubuhnya lemas tertotok, Cho A. Gim San telah menyambar lengannya dan menarik tawanan ini. Su Heng, jangan perdulikan dia. Gertak sambalnya itu tidak ada artinya mendengar suara Gim San yang juga mengandung getaran kuat dan berpengaruh ini. Sian Lun sadar kembali dan dia segera mengumpulkan kekuatan Sien Kangnya untuk menjaga diri dari kekuatan ilmu sihir lawan. Dia merasa ada tangan halus menyentuh lengannya darat belakang. Dia menoleh dan melihat Sian Due berdiri ketakutan. Dia tersenyum kepada wanita itu dan berbisik, Jangan takut, Sian Due juga tersenyum biarpun wajahnya pucat. Kini dia tidak takut lagi. Setelah berada di samping pria yang dicintanya, menghadapi apapun dia tidak takut. Paling hebat dia akan mati akan tetapi mati di samping kekasihnya merupakan kebahagiaan baginya, jauh lebih bahagia daripada hidup namun terpisah. Mati hidup aku bersamamu, Tai Hiap. Bisiknya. Melihat kini para jagoan pihak lawan telah siap untuk mengepung dan mengeroyok, hanya mereka itu masih ragu karena melihat Tan Hun Kiong menjadi tawanan, Sian Lun lalu berkata tanpa ragu-ragu lagi kepada Sian Due. Cepat, kau naiklah ke punggungku, biarku gendong dan kulindungi, tentu saja siang Due merasa sungkan sekali, sungguh pun damdiam dia meraba amat berbahagia akan kesedihan orang yang dicintanya itu untuk menggendong dan melindunginya. Akan tetapi, Tai Hiap, katanya dan tiba-tiba mukanya berubah merah sekali. S.S.T.T.T., cepatlah sebelum terlambat kata pula Sian Lun yang maklum bahwa satu-satunya jalan bagi mereka bertiga untuk lolos agaknya harus mengadu nyawa dan dia tidak mungkin dapat melindungi siang Due dengan baik kecuali kalau menggendongnya. Meninggalkan siang Due di situ berarti wanita itu tentu akan mati tersiksa karena sudah mengkhianati An Hun Kiong dan kalau terjadi pertempuran melawan orang-orang pandai itu, sukar baginya untuk melindungi siang Due jika terpisah darinya. Mendengar suara mendesak itu, siang Due lalu merangkul leher Sian Lun dari belakang dan merasa betapa pinggulnya didorong oleh telapak tangan Sian Lun sehingga dia terangkat ke atas dan duduklah dia di punggung pria yang dicintanya itu. Rangkul leherku kuat-kuat, bisik lagi Sian Lun tidak perlu disuruh siang Due sudah merangkul leher orang yang dicinta itu dengan pasrah dan dia sudah mengambil keputusan untuk mati hidup bersama orang yang dikaahinya ini. Ba'emau Lama dan para orang Tibet, juga termasuk Osa dan Bu Siao Kim, sudah siap menerjang akan tetapi tiba-tiba Tai Lek Hoat Ong, tokoh hitam yang sakti itu, berseru dengan suara penuh kekhawatiran. Harap jangan menggunakan kekerasan tentu saja dia merasa khawatir sekali melihat keadaan muridnya yang sudah dibekuk oleh ginsan itu dan maklumlah dia bahwa kalau tiga orang muda yang sakti itu hendak membunuh muridnya, dia tidak akan mungkin dapat menolongnya. Dan tadi ilmu sihir yang dipergunakan oleh Ong Sek pun sudah gagal. Menggunakan kekerasan menyerang mereka berarti membunuh muridnya. Jangan serang mereka, ah, jangan dulu, kembali Tai Lek Hoat Ong atau Tayat Ong itu berseru ketika melihat sikap para sekutunya dan dia cepat meloncat ke depan, menghadapi Sian Lun dan memandang pemuda ini dengan sinar matlah, tajam. Kenapa kalian bertiga begini pengecut, mempergunakan Ansicu sebagai sandrah dan tidak berani menghadapi kami secara gagah bentaknya? Omong kosong bentak ginsan mewakili suhengnya. Bicara tentang kecurangan dan sifat pengecut, siapakah yang lebih pengecut? Kalian menggunakan kekuatan pasukan dan pengeroyokan untuk mengepung kami. Hayo mundur, atau, kuhancurkan kepala dia ini sambil berkata demikian, ginsan sudah mengangkat tangannya didekatkan kepada kepala An Hun Kiong yang berwajah pucat dan sinar matanya membayangkan ketakutan hebat itu. Melihat ini, Tai Lek Hoat Ong mundur dan dia mengeluarkan ucapan dalam bahasa asing kepada Aba Emo Ulama dan kawan-kawannya. Dan para tokoh itu lalu mundur, dan terdengar Aba Aba Emo Ulama kepada para penjaga untuk memberi jalan kepada tiga orang tawanan yang terlepas itu. Kami melepaskan kalian, akan tetapi kalian pun harus membebaskan Ansicu teriak Tai Lek Hoat Ong dari balik pasukan yang berdiri di kanan-kiri jalan memberi jalan kepada tiga orang muda itu. Kita lihat saja nanti ginsan berseru pula. Melihat betapa pihak musuh sudah memberi jalan, Sian Lun lalu menurunkan Siang Bue dan wanita ini berjalan sendiri dengan pedang pinjaman dari An Hun Kiong tadi masih di tangannya. Ketika mereka berempat keluar dari kamar tahanan, Siang Bue tidak lupa untuk memungut pedang itu karena dianggapnya pedang itu berguna bagi kekasihnya. Dia tidak tahu bahwa orang yang sudah memiliki tingkat kepandayan seperti mereka bertiga itu, tidak memerlukan lagi bantuan senjata tajam. Tiga orang pendekar perkasa itu kini berjalan perlahan dengan hati-hati penuh kewaspadaan. Mula, mula ginsan berjalan di depan sambil menelikung An Hun Kiong yang ditekuk lengannya ke belakang dan diancam kepalanya dengan tangan kiri. Kemudian di belakangnya berjalan Siang Bue dengan pedang di tangan, dilindungi dari belakang oleh Siang Lun dan di belakang sendiri berjalan ling-ling untuk menjaga dari belakang sehingga darah ini melangkah setindak demi setindak sambil mundur, sikapnya waspada dan gagah sekali, siap menghadapi serangan dari manapun juga datangnya. Ketika mereka bertiga tiba di tempat terbuka yang lebar, yaitu di tepi taman bunga, dari istana, tempat itu ternyata amat terang, dipasangi banyak lampu penerangan dan di situ telah menanti para tokoh sakti pihak musuh bersama pasukan besar pengawal yang segera mengurung tempat itu. Kiranya pihak musuh mengiring mereka ke tempat terbuka yang luas sehingga mudah untuk mengepung tiga orang buronan itu. Melihat keadaan ini, Siang Lun cepat berbisik kepada Sute-nya, Sute, lemparkan dia di tengah-tengah biar dijaga oleh Siang Buye dan kita melindungi di sekelilingnya Gim San maklum akan maksud suhengnya, maka dia lalu menotok lagi tubuh An Hun Kiong yang menjadi lumpuh sama sekali tanpa mampu menggerakkan tubuhnya dan melemparkan tubuh orang hitam ini ke tengah-tengah Siang Buye, Jaga dia dengan pedangmu dan jangan kau pergi menjauhinya, kata pula Sian Lun Siang Buye maklum bahwa kekasihnya dan dua orang temannya itu akan melawan musuh, maka dia pun mengangguk dan dia lalu mendekati An Hun Kiong yang rebah miring, berdiri menodongkan pedang di tangannya itu ke dada orang yang amat dibencinya ini. Tiga orang pendekar muda itu lalu menjaga di sekelilingnya. Membentuk segitiga, membelakangi Siang Buye menghadap keluar dengan sikap gagah. Mereka bertiga maklum bahwa mereka akan menghadapi pengeroyokan hebat, namun sedikit juga mereka tidak merasa gentar. Dengan adanya dua orang saudara seperguruan yang semenjak kecil saling berpisah namun yang kini dapat bersatu kembali, mereka masing-masing merasakan adanya suatu semangat yang bernyala-nyala, bahkan ada juga sedikit perasaan untuk berlumba dan saling memperlihatkan kelihayan dan kegagahan masing-masing. Biarpun mengepung ketat, jelas nampak pada wajah para para jurid pengawal itu bahwa mereka merasa gentar sekali menghadapi tiga orang pendekar ini. Mereka maklum bahwa tiga orang itu amat berbahaya dan betapa nyawa mereka sendiri amat terancam, karena mereka sudah melihat sendiri betapa sebelum tertawan, banyak di antara kawan mereka yang roboh dea tewas oleh tiga orang yang lihai ini. Maka, mereka menjadi ragu-ragu bahkan nampak jerih sekali. Hanya para para jurid dan perwira Tibet yang tadi tidak ikut mengeroyok, yang nampak berani dan merekalah yang sudah siap untuk turun tangan begitu abad-abad diberikan. Tai Lek Ho Atong memandang dengan alis berkerut. Dia maklum bahwa dia tidak mungkin lagi mencegah Ba M.O. lama mengerahkan orang-orangnya untuk mengeroyok, tanpa memperdulikan keselamatan An Hun Kiong yang berada di tangan tiga orang itu. Tahulah kini tokoh hitam itu bahwa dalam persekutuan ini pihaknya kena diakali oleh para tokoh Tibet, karena setelah mereka semua berhasil menduduki kota raja, orang-orang Tibet inilah yang memperlihatkan kekuasaannya, dan pihak hitam hanya dianggap sebagai sekutu dan pembantu saja yang harus mentaati kehendak para pimpinan Tibet. Kini bahkan nyawa An Hun Kiong tidak diperdulikan lagi oleh Ba M.O. ulama, maka diam-diam dia merasa khawatir dan marah sekali, memandang dengan wajah pucat ke arahan Hun Kiong yang rebah miring di pedang oleh siang Bu E. Dari para penjaga dia sudah tahu akan duduknya peristiwa, tahu bahwa An Hun Kiong dapat ditertipu oleh wanita itu yang ternyata telah berhianat dan bersekutu dengan tiga orang buronan itu. Orang, orang Bengkau, yaitu bekas anak buah Bengkau Utara yang kini menjadi anak buah Ousa dan diperbantukan di istana, juga nampak jerih karena di situ terdapat Choa Gim San yang mereka kenal sebagai tokoh Bengkau yang amat lihai itu. Maka ketika Ba M.O. ulama akhirnya memberi aba-aba, serbu yang bergerak maju hanyalah beberapa belas orang perwira dan perajurit Tibet yang agaknya ingin berlomba untuk merobohkan atau menangkap tiga orang muda itu. Dan ternyata bahwa di antara mereka ini lebih banyak yang menerjang kepada Ling L.M.G., mungkin karena mereka mengira bahwa tentu di antara mereka bertiga, darah yang cantik manis ini yang paling lemah, atau mungkin terdorong oleh sifat metukeran yang merekat. Tidak kurang dari sepuluh orang menerjang Ling-Ling, dan hanya lima enam orang saja menerjang Gim San dan Sian Lun akan tetapi, hasilnya sama saja. Ketika orang-orang itu menyerbu dengan senjata-senjata tajam mereka, dan dengan tangan-tangan terlurakus ke arah tubuh Ling-Ling, segera nampak senjata beterbangan di susul pekik dan teriakan hirup pikuk, kemudian tubuh orang-orang yang menyerbu ini terpelanting ke kanan-kiri dan belakang dan dalam beberapa gebrakan saja, semua penyerbu telah roboh dan kalau tidak tewas tentu terluka parah. Mereka itu benar-benar seperti sekelompok nyamuk menyerbu apelilin. Makin jerihlah para para jurid menyaksikan kehebatan tiga orang pendekar itu, dan siang Bwe yang tadinya ketakutan sekali kini memandang dengan wajah berseri dan pandang mata penuh kagum kepada pria yang dicintanya dan dua orang temannya itu. Sebaliknya, Ba'emau lama menjadi marah bukan main lelah banyak dia kehilangan anak buah dan semua korban itu hanya untuk menghadapi tiga orang muda yang datang membuat kacau istana. Semua pasukan siap. Kepung mereka jangan sampai ada yang lolos, kami sendiri yang akau menghadapi mereka dia lalu minta kepada para tokoh lihai yang membantunya untuk maju.